Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat, ketemu lagi Gue kali ini nge-review motor sahabat gue nih namanya Raffi dan dia, apa ya, namanya modifikasinya nih proper sahabat Artinya proper itu bebas dari tilang sebenarnya ya, tapi nggak juga sih, kan karena pake kenal pot racing ya Artinya proper itu yang gue maksud adalah sparkboard sama plat nomernya masih ada, cuman ini dilepas aja Karena memang nomernya ya nggak pengen dikasih tau ke orang, terus pionnya masih ada gitu ya sahabat Abis itu ya masih, inilah masih sebenarnya bisa aman juga sih dari tilang, kelistrikan, elektrikalnya semua masih nyala, lampu sennya dan segala macem masih oke gitu ya Gue bakalan review detailnya seperti apa, terus nanya-nanya langsung sama narasumbernya, ini modifannya ala-ala apa sih, gue juga agak-agak bingung juga gitu ya Karena proper, bagus, terus sebelum gue tanya-tanya sama narasumbernya, gue bakalan, biasa nih, bakalan gue tes dudukin dulu kira-kira enak apa enggak Oke, motornya proper, oke enak, ternyata tinggi juga nih, gue agak-agak jinjit Sebentar sahabat, weh agak-agak tinggi ya, kalau motor gue kan agak-agak pendek ya, gue napak kakinya nih tapi gue agak jinjit Mungkin karena udah diganti, monoshocknya ya, monoshocknya udah pake aftermarket gitu, shock tabung Oke, terus underbondnya, oke sebentar Underbondnya ini pake RCB yang old sih, kata Raffi Oke, mantep juga nih Enak juga lah, pokoknya proper gini, kayaknya asik juga buat dipake buat harian Oke, sahabat jangan lama-lama, kita langsung diskusi dan tanya-tanya sama narasumbernya Nah, yuk cek edit videonya Oke, halo sahabat, gue ada narasumbernya nih, ngobrol-ngobrol sama Raffi Halo Raffi, gimana kabarnya? Baik bang, Alhamdulillah Baik ya, Alhamdulillah ya Raffi, coba Raffi, agak sinian dikit Raffi, deket Raffi Ceritain Raffi, ini modifnya ala-ala apa sih? Konsepnya ini standar harian, tapi bukan harian banget ya, karena apot racing Terus Sebenarnya ada, pake ada Ya, tajam Kayak gitu aja, yang penting modif racing-nya dapet, tapi dipake sehari-hari aman Gitu ya, yang pasti aman dari polisi lah ya, karena ada spion sama plat nomor sebenarnya ya Oke Raffi, gue pengen nanya dulu dari bagian belakang dulu nih, yang udah dimodif di kenalpot racing sama perintilan lainnya Itu pake kenalpot racing apa tuh Raffi? Kenalpot pake SKR Harganya? Harganya waktu itu bikin full set, full system dari layaran ke header itu, layaran selincer ke harganya 9,5 Oh, 950 ya? 950 Gimana tuh bikinnya? Bikinnya di Jakarta, Tangerang? Tangerang, di Pasar Lembang, SKR Racing House Oh gitu, ada ya? Ada Gue baru denger tuh ya, sekalian promosi dikit ya, bagus ya? Itu bagus sih menurut saya, soalnya banyak yang disitu juga, dari Bogor, Bekasi, pada kesitu Oh gitu ya, oke oke, nanti boleh juga tuh dicoba Bisa Raffi juga untuk ukuran berapa, hingga terberapa, panjang berapa, custom lah ya Oke, terus modif apalagi tuh, selain di kenalpot? Paling kaliper RCB ya? Ya, kaliper pake RCB Selang rem? Selang remnya pake TDR TDR Pertama Piringan Pake merek Mufax Oh, Mufax ya PNP gak tuh? Udah PNP PNP, tapi kalau biasanya kan ini dia ada yang itu ya, apa namanya? Gelombang ya, kalau ini yang polos ya? Polos, yang berbeda sama ngake depan ya Oh, depannya juga ada polos ya? Oh, iya mantep kayak, kayak, ya biar serasi lah Iya, kayak motor-motor yang itulah, apa namanya, karbu gitu ya, full karbu, polos, oke Terus, kalau gue liat ya, disini kayak, apa namanya, stack bonceng Stack boncengan Underbone-nya pake apa tuh? Underbone pake RCB RCB Yang old Yang old Oh, harga berapa tuh RCB? Coba sini, Raffi Saya dapet bekas Harganya 900 Oh, bekas aja 900 ya? Mahal ya? Gue beli baru 900 Barunya, masih, kata orangnya, baru 1,2 Oh, gitu ya Tapi sekarang, yang baru Harga 2 jutaan Oh Barang udah langka, rare Barang udah langka ya? Iya Oke ya, kalau disitu kayaknya, modifannya Iya proper lah ya, ada Stack boncengan, underbone Terus, ada, ini lagi nih, tabung minyak rem Pake KTC KTC ya? Iya Terus sama, apa namanya, tabungnya? Soknya? Pake KTC KTC ya? Iya Oke, gitu ya Terus, ban sama pelok? Bannya pake Michelin Pellet GP Yang belakang ukurannya 100 per 80 Oh, gitu Terus? Peloknya pake Virocy Oh, peloknya Virocy, mirip-mirip RCB ya Oke, sama swing arm dicat ya Swing arm dicat Oke, gitu ya Nah, cukup nih Kayaknya kalau untuk yang belakang ya Nanti bakalan gue Apa namanya, tanya-tanya lagi ke bagian depan Check it out lagi, yuk Oke, baiklah Sahabat, ini lanjut lagi part berikutnya Rafi, sinian Rafi Kita tanya-tanya nih Di bagian depan, bagian bawah nih Rafi Apa yang udah diganti nih Rafi Modifnya Peringan pake Delkevic Kaliper, RCB Terus Selang remnya pake KTC Ini Tabilizer shock Merek fast bike Fast bike ya Harganya berapa tuh Kalau dari piringan dulu tuh Peringan beli waktu itu 500an 500an Udah sama bracketnya ya Sama bracketnya RCB-nya juga Kalipernya RC Kaliper RCB Beli 600an ya 600an Sama bracketnya juga ya Iya Oh, iya gitu ya Oke, jadi disambungin ya Antara bracket si Delkevic Piringan Sama bracket si Master Kaliper RCB Gitu ya Oke, terus Ini pake fast bike Velgnya Velgnya Verozy Yang depan itu ukuran 90x80 Pilot ya Oke, singan lagi Raffi Terus Udah ya Lampu ya Bagian atasnya Iya Dia pake bilet Bilet Ice Turbo CSE Custom Custom Customnya dimana tuh Kedai Rider Kedai Rider Oh, nanti dikasih tau deh nih Di Apa deskripsi ya Jakarta apa Tanggrang tuh Kedai Rider Tangerang bang Tanggrang Oh gitu ya Lampu udah di Upgrade Habis itu di bagian atas nih Raffi Dari sini nih Raffi Yang sebelah kanan Apa yang udah diganti tuh Pake Daytona Daytona Terus gripnya pake Kawasaki KZ Oh, hanggringnya kasih ya Terus Terus Kalau ini nih Ini apa sih Jalustang Atau lever guardnya Pake variasi biasa ya Nah, terus Master RAM Pake RCBS1 Habis itu Oh, sama nih Variasi Ini Pake Mufax Spion Pake Yama X1 Spionnya beda ya Pantesan Agak unik nih Keren Terus Terus Kalau yang sini Sebelah sininya Kalau Saklar Pake Fiction Terus Kopling Pake WR3 WR3 Mantep ya Terus Disambungin Pake bracket Ini Pake Punya RCB Oh, gitu Ya Pantesan Warna Merah Ya Tapi Dia bisa Nyambung Ya PNP Oke Terus Terus Pakein Ini Folder Handphone Terus Nama ini Apa nih Chargeran Nama Voltmeter Chargeran Sama Voltmeter Bagus Bisa Nyala Nyalainnya Di mana Mungkin Ke Langsung Oke Kayak gitu Udah Cuman Gitu Aja Di bagian Depan Sama Paling Dipotong Sayap Potong Sayap Sama Dia Ada Rak Rak Buat Naroja Sudahan Tapi Bagasi Masih Fungsional Dibuka Bukan Nakut Ini Kantong Mantep Fungsional Juga Namanya Motor Modif Proper Bisa Dimanfaatkan Semuanya Modif Oke Berarti Cuman Gitu Filter Filter Sama Custom Custom Yang dari Versi Thailand Malaysia Vietnam Sama Selang Radiator Biar Selang Radiator Pake BRT BRT Oh Yaudah Berarti Itu Doang Kita Lanjut Lagi Raffi Di bagian Dalaman Sini Kalau Untuk Mesin Standar Ganti Busi Bersi 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 Yang Iridium Bersi Yang Biasa Iridium Yang Iridium Oh Iya Oke Terus Kita Lihat Disini Ini Pakainya Echu Echu Pake Juken Terus Aki Motobet Motobet Udah Selebihnya Yang lainnya Gak Diapapain Lagi Cuman Paling Kayak Kabel Buat Bidu Meter Tadi Bama Bilet Iya Oke Terus Kalau Jok Ini Udah Dimodif Apa Nih Jok Nih Routres Routres King Atas King Kulit Jok Oke Sini Lagi Rafi Sini Biar Bisa Kelihatan Motornya Sama Rafi Nya Terus Kalau Lampu Nih Rafi Lampu Udah Di Apain Kalau Yang Depan Kan Tadi Bilet Yang Belakang Pake Stop Lame Running Stop Lame Running Nanti Bisa Kelihatan Di Sama Tutup Punya Satria Carbu PNP Tapi Lobangnya Ngepas Ya PNP Kalau Yang KW Diganjel Ring Sama Sparkbor Depan Dikasih Tambahan Lagi Biar Sambungan Kalau Terlalu Nyiprat Jadi Ya Udah Cukup Ya Segitu Aja Modem Modem Depannya Standar Standar Di Chrome Standar Ori Di Chrome Harga Berapa Krum 120 120 Apa Namanya Standar Tengah Samping Murah Berarti Udah Cuman Segitu Doang Ya Oke Kalau Sudah Ini Total Modif Berapa Duit Raffi Coba Sini Raffi 10 Juta Kebawah 5 Juta Kebawah 10 Juta Kebawah 5 Juta Keatas Laya Di Atas 5 Juta Pokoknya Ya Lumayan Oke 5 Juta Jadi Motor Bisa Proper Kayak Gini Terus Raffi Motor Ini Untuk Kegiatan Apa Raffi Oke Baik 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 Saya Baik Ya Ini Terakhir Buat Dengerin Suara Mesin Motor Sama Kenal Pot Raffi Gimana Nyalain Ya Oke Sebentar Ya Ini Ini Panjang 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 Penal 30 cm Pantas Adem Oke jadi jangan lama-lama dengerin kenal potnya oke Raffi lu mau disinian Raffi lu modif motor kayak begini udah cukup puas belum nih Raffi apa pengen tambah lagi mungkin belum sih bang saya mau ini ganti jok agak oh ganti jok jadi mau nambah-nambah modif-modif terus ya iya sampai bosen sampai bosen ya yaudah kalau kayak gitu terima kasih sahabat yang udah nonton video-video gue dan terima kasih juga buat Raffi semoga motornya ini modifannya bisa menginspirasi jadi bisa dipakai buat sehari-hari bisa dipakai buat touring dan bisa dipakai buat tadi aktivitas buat kurir online onjek online gitu ya gitu sahabat ya makanya disini ada disediain rak buat penyimpanan oke gitu makasih Raffi ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.